Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Rusdia Channel Jadi kawan hari ini saya mau melihat Sepertinya tadi Ada indukan kutilan di pohon kecil itu Dan dari sini Memang ada kayak Rumput yang berkumpul Dari tadi saya perhatikan Saya pantau dari jauh Selalu indukan kutilannya Hingga di pohon kecil itu Itu pohon pakan kambing Jadi untuk memastikan kita harus kesana Semoga saja Memang ada saran di Pohon itu Ada indukannya Di sana lagi Semoga saja memang sudah Ada isi indukannya Itu dia Dan itu ada saran Lebih dekat Dan indukannya masih Di sana Itu dia Sudah terbang Sudah dipastikan Memang ada saran Dan coba kita cek Apa isinya Wah Ini baru menetas Ini baru menetas Ini baru menetas Ini dia Cangka telurnya masih Membungkus Sebagian tubuhnya Jadi ini Sarannya Mungkin baru beberapa Menit yang lalu Menetas Ini baru Terbelah Cangkang telurnya Dan makannya baru keluar Dan ini baru Satu ekor yang menetas Ini ada tiga butir telur Mantap sekali bro Wow Kita coba lihat Saat dia keluar dari Cangkang telurnya Wow Kita tidak usah Menyentuh Atau membantunya Takutnya nanti Indukan dari Kutilang ini Terganggu Mantap sekali bro Sudah dan akan Dan sudah lapar dia Dia lagi berusaha Keluar dari Cangkang telur Ayo semangat Semangat Memang dari tadi Kita perhatikan Indukannya Mondar mandi Terlalu Ke pohon ini Mungkin ada sekitar 20 menit Saya perhatikan Sudah mungkin Lima kali Bolak-balik Ke pohon ini Saking penasarannya Saya langsung ke sana Dan hasilnya Wow Memang ada sesuatu Dan ternyata Sarang yang berisi Tiga butir telur Dan yang satu butirnya Sudah Terbelak Atau menetas Mantap kali bro Oke lah Kita biarkan Angkar nenguknya Ada di sekitar Itu sana Di Pohon kelor Lagi memantau kita Dari jauh Dan ini Sarangnya Lumayan rendah Rendah sekali Dia loh Sarangnya Ada di sana Ini sudah beberapa bulan Baru selagi Kita menemukan Sarang Kutilang Mungkin hampir Dua bulan lah Lebih Kita baru menemukan Lagi Sarang Kutilang Kemarin memang Pernah ada Kita temukan Sebelumnya Tapi itu Yang temukan awal Adalah Kawan di kampung Kalau ini Kita sendiri Yang temukan Tidak sengaja Mungkin ini Rejeki kita Rejeki di tahun 2021 Dan Baiklah kawan Kita tinggalkan saja Rencana Kita akan Memperilakan juga Burung Lobrit Ternak kita Ini Lobrit Yang di Kirimkan oleh Salah satu Sahabat di Pare-pare Ternyata Satu pasang Saya coba saja Masukkan dalam Kandang Dan akhirnya Bertelur Telurnya Ada empat Dan tadi Pagi Saya coba Cek lagi Ternyata Sudah menentas lagi Satu butir Sudah ada Anakan di dalam Satu ekor Nanti Ke rumah Nanti kita akan Perlihatkan Kepada kawan-kawan Oke Kita mau Begini dulu ke kebun Takutnya ada babi Setelah itu Kita akan Kembali ke rumah Untuk perlihatkan Kawan-kawan Hasil Hasil Anakan Lobrit Yang kita Ternak di dalam Kandang Yang sangat Kecil Kita lanjut Nantilah Oke dan Sekarang kita sudah Sampai di rumah Seperti Janji saya tadi Saya akan Memperlihatkan Burung Lobrit Yang sudah Bertelur Dan sudah ada Satu butir Yang menetas Di kandang Gantangan Yang sangat Kecil Dan sederhana Ini dia Di kandang ini Di atas Jantannya Mungkin Bertinanya Lagi di dalam Sementara Mengerami Anakan Yang sudah Menetas Oke Kita langsung Naik saja Mana Ada di dalam Untukannya Yang bertina Ada di dalam Nah itu dia Nah itu Di dalam Lobrit Yang betinanya Nah disana Anaknya Anaknya Bro Nah itu dia Anakan Lobritnya Satu ekor Dan masih ada Telurnya Tiga butir Dan untuk Indukan Lobrit Betinanya Sangat Jinak Nah beda Dengan LB Jantannya Biar sedikit Kita Masukkan Masukkan Saja Dulu HP Supaya Lebih jelas Kan ini Indukan Betinanya Tidak Keluar Nah disana Anakan Nya bro Nah itu dia Di dalam Cuma Cuma ada Satu Ekor Dan ini Telurnya Masih ada Tiga butir Yang belum Menetas Sementara Lagi Dia Rami Nah ini Kandangnya Sangat Sederhana Hanya Kandang Gantangan Yang Bisa Dibilang Kotor Dan Jorok Ya ini Kita belum Sempat Bersihkan Memang Sudah Satu Minggu Kita Tidak Bersihkan Takutnya Kalau kita Bersihkan Nanti Indukannya Terganggu Dan Tidak Mau lagi Mengerami Jadi kita Biar Kasah Dulu Sampai Semua Telurnya Menetas Baru Nanti Kita Bersihkan Dan Kita Sengaja Kasih Jagung Jagung Mudah Karena Ini Indukan Sementara Meloloh Jadi kita Berikan Pakan Jagung Biar Lebih Gampang Indukannya Meloloh Anakan Yang Sudah Menetas Ini Sudah Dirami Lagi Telurnya Masih Masih Ada Di Dalam Ini Anakannya Di Belakang Mantap Sebenarnya Ini Lobrit Yang Kita Dapat Dari Salah Satu Teman Di Pare Pare Dia Mengirimkan Awalnya Dia Cuma Mengirimkan Seperti Yang Di Dalam Betinanya Berikutnya Dia Mengirimkan Lagi Satu Ekor Tapi Dia Tidak Tahu Jantan Atau Betina Yang Dia Kirim Terakhir Saya Coba Pasangkan Saya Dalam Tanpa Ada Penjodohan Atau Bagaimana Langsung Saya Gabungkan Awalnya Memang Ada Pertikaian Tiga Hari Kemudian Sudah Mulai Saling Suka Dan Ternyata Memang Ini Jantan Betina Sekitar Tiga Minggu Baru Saya Buatkan Sangkar Wadah Ini Wadah Untuk Sarang Lubrit Berikutnya Sekitar Satu Bulan Baru Ada Terisi Satu Butir Telur Berturut Turut Empat Hari Empat Telur Dan Sudah Dirami Ini Sekurang Tahu Berapa Hari Sudah Dirami Telurnya Jelas Sudah Ada Satu Butir Yang Menetas Masih Ada Tiga Butir Yang Belum Menetas Dan Sementara Masih Dirami Oleh Indukan Lubrit Ini Semoga Saja Semuanya Menetas Dan Selamat Dan Ini Sangat Wow Karena Ini Sebelum Belumnya Saya Belum Pernah Memelihara Burung LB Saya Cuma Coba Coba Pelihara Dan Buatkan Seperti Ini Dan Akhirnya Berhasil Luar Biasa Mantap Di Sebelah Kandang LB Ini Ada Dua Ekor Burung Peliharaan Kita Yang Sudah Hampir Dua Tahun Kita Pelihara Jalakebo Dengan Raja Porlin Disana Si Jambul Atau Orang Rekang Biasa Sebut Cincin Atau Dongki Ini Jalakebo Lumayan Jinak Dan Sangat Ngacor Kalau Masalah Ngacor Dia Sangat Ngacor Begitupun Dengan Raja Porlinya Agak Lumayan Liar 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 Tapi Kalau Masalah Bunyi Dan Ngacor Dia Sangat Ngacor Dan Untuk Raja Porlin Sendiri Variasi Kicauannya Sangat Banyak Disana Oke Ini Juga Dan Kandangnya Memang Kita Punya Kandang Bukan Kandang Mahal Kita Buat Dari Penutup Kipas Yang Sudah Rusak Ya Mendaruh Ulang Sampah Ini Dia Dan Di Kandang Sana Lumayan Bagus Sedikit Ada Mutif Oke Jadi Hari Ini Kita Cuma Memperlihkan Kondisi Dari Bunuh Lop Berit Yang Sudah Bertelur Dan Sudah Menetas Dan Tadi Juga Kita Sudah Mendapatkan Burung Kutilang Yang Sudah Menetas Juga Satu Ekor Baiklah Bro Hari Ini Kita Hanya Memperlihatkan Burung LB Yang Sudah Menetas Terurnya Alhamdulillah Jadi Video Hari Ini Kita Sudah Dulu Sampai Disini Semoga Tahun Terribur Selalu Dukun Channel Ini Supaya Bisa Lebih Berkembar Dan Bisa Memberikan Video Video Edukasi Tentang Burung Juga Disare Pokoknya Salam Satu Wabi Salam Kicau Wassalam Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh